Ya, pemirsa wadah Hari Raya Idul Fitri tahun ini, pemerintah memperbolehkan warga mudik tanpa tes swab antigen atau PCR. Namun syarat itu berlaku apabila warga telah menerima vaksin booster COVID-19. Pemerintah memperbolehkan masyarakat melakukan perjalanan mudik tanpa harus menunjukkan hasil negatif swab antigen maupun PCR sebagai syarat perjalanan. Namun calon pemudik harus sudah menjalani vaksinasi lengkap dan vaksinasi penguat atau booster COVID-19. Saat bulan suci Ramadan, masyarakat muslim dapat kembali menggelar sholat tarawih berjemaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat, sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster. Serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, warga yang belum menerima vaksin booster tetap diharuskan menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 bila akan mudik. Warga yang sudah dua kali vaksin diharuskan tes swab antigen, sementara yang baru vaksin pertama, syaratnya tes PCR. Tim Liputan Ainews melaporkan.